PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Is up for Everything is up Ya lihat teman, everything is up Ya, for grab Everything is up for grab ya Volatility is thy name Forever and ever Yang saya Tertarik itu waktu kemarin saya buka Ini lagi bulu kuduk saya berdiri Ini loh 15 tahun lalu, 14 tahun lalu Sekarang kok persis gitu ya Segalanya berubah, segalanya siap untuk diambil Segalanya milik kita bersama Play hard Play hard, jadi kalau Anda tahu Saya ketularan siapa ya, ketularan Tom Peters ini Play hard, right now Cherish, play Kita itu harus memainkan play, bukunya namanya 60, 60 ya dari Tom Peters Jadi play hard Anda harus bermain dengan keras, karena apa? Karena ini adalah waktunya talenta Ini waktunya talenta bergerak Talent time, talenta Saya review beberapa hari lalu tentang talenta Saya suka ini Gambarannya lihat, gambar anak-anak Ya, COVID table book Tulisannya apa? Redu education Pendidikan ini bergeser dengan sangat total sekarang Ya Anda mau ngambil MM, online Selesai Contact saya Ambil Saya pak, saya mau ambil MM, mau online Ya Itulah kehidupan kita sekarang Nggak usah lagi kuliah, jauh-jauh Nggak usah repel Semuanya online Ini contoh bagaimana kita berubah Dan ini yang menarik Saya sedih menurut ini Ya, saya tunjukkan gambarnya Ini adalah Sir de Soleil Ya Yang sangat saya sukai sekali Dan terakhir katanya chapter 11 Atau bangkrut ya Karena tidak dapat pendapatan Tapi biayanya besar banget Jadi ini juga problem Kasian Tapi kalimatnya menarik tetap ya What are we selling? Apa yang kita jual? Experience dan solusi ya Itu experience dan solusi itu Sekarang adalah Sesuatu yang lebih penting Daripada produk dan jasa Nah itu yang dipercaya oleh Tom Peter Tom Peter itu selalu bilang TIB TIB itu namanya This I believe Ini saya percayai This I believe ya Tom Peter itu bicara tentang branding Kalau Anda lihat Ini branding Ini branding Nah dia Branding is for everyone Is for everyone Ya Dan siapapun yang have the best story Win The best story win Ini keren banget menurut saya Nah Satu quotes yang sangat disukai Tom Peter Sangat saya sukai Dulu saya pakai di mana-mana Pada saat Pada saat saya dulu sedang Seminar di tahun 2010an kira-kira Selalu saya pakai quote ini Judulannya Thanks Mike Maksudnya ini Michael Angelo The greatest danger for most of us Is not that our aim is too high And we miss it But that it is too low And we reach it Ya Yang paling bahaya dari kita Tidak bukan kalau mimpi kita Besar dan tidak tercapai Tapi kalau mimpi kita Terlalu rendah dan tercapai Saya minta maaf Bisa tidak bayangkan Mimpiku adalah Menjadi sopir taksi Waduh Umur 28 Saya sukses Saya berhasil jadi sopir taksi So what Mimpiku adalah Merubah dunia Dan tidak bisa Dan saya gagal It's okay It's okay Saya tetap gagal Tapi keinginanku yang terbesar adalah Merubah dunia Nah itu Itu yang dikatakan oleh Tom Peters Apa yang diucapkan oleh Michael Angelo Bahwa kita Kita itu adalah Terdiri dari cerita Dan mimpi yang kita kejar Mimpi yang kita kejar Lalu Ini yang dia bilang tadi Saya cerita bahwa This I believe Jadi ini adalah 60 dari hal Yang dipercaya oleh Tom Peters Dia bilang This I believe Nah ini saya suka nih Bayangkan Gambarnya segini nih Eh gede banget ya Gede banget ya Yeee Seneng saya Ini buku Cafe Table Book Yang menarik menurut saya Tulisannya Try Sunny Sunny itu cerah ya Dispense Enthusiasm Pekerjaan kita yang paling besar adalah Memberikan Antusiasme Yang sebesar mungkin Kepada orang-orang Sekeliling kita Kepada karyawan kita Kepada anak buah kita Bagaimana kita membawa Antusiasme itu Masuk ke dalam Under their skin Masuk di dalam kulit dia Dan membuat dia Mau bersemangat Untuk melakukan sesuatu Ya Menurut saya itu yang penting Bagaimana kita Meng-inspire orang Untuk mau jalan Bagaimana kita membuat Mereka mau Untuk melakukan sesuatu Ya Tadi Barusan saya Iggy Live Dengan Pak Anton Teddy Karena hari Sabtu ini Saya mau seminar Dengan dia Tentang Restart your business Ayo Ini zaman kesempatan baru This is the new revolution Dan pada saat penutup Saya cerita tentang kapal itu ya Itu menarik Katanya Kalau kamu mau membuat Orang-orang di Pantai itu Mau belajar membuat kapal Jangan diajari Memotong gaji kapal Memaku Memalu Teori tiga dimensi Membuat kayu melengkuk Dan segala-galanya Tapi ceritakan saja Betapa indahnya lautan Betapa hebatnya Petualangan di lautan itu Betapa menyenangkannya Pergi berlayar itu Dan mereka Akan belajar Membuat kapal itu sendiri Buat kita Yang penting adalah Membawa inspirasi Kepada teman-teman kita Menunjukkan arah Kesana Dan mereka akan Dengan sendirinya Akan menemukan cara Untuk melakukan itu Tidak perlu kita ajari Satu demi satu Nah dalam buku Sixty 60 Itu ada 60 tips 60 tips Yang ada di dalam Buku ini Nah saya tadi Sudah peceplik beberapa Ini penuh terakhir saya Take charge Of your destiny No Other Option It is a brand Now Brand new World Distinct Or extinct Anda jadi satu yang Khusus Atau anda punah Anda jadi seorang yang Khusus Yang berharga Ataupun punah Ya Jadi artinya Kamu adalah orang yang Bodoh Kalau kamu mengasumsikan Dalam 36 bulan Kedepan Kamu akan mencari Pekerjaan baru Akan melakukan ini Melakukan itu Kalau kamu tidak membuat The story of you The story of you Anda punya hak Atas story of yourself Anda punya hak Untuk membuat Kehidupan ini Menjadi lebih baik Take charge Of your destiny Ambilah keputusan Untuk memutuskan Bahwa ini hidupku Ya ini mauku Ini brandku Ini aku ya Take charge of your destiny Tom Peters Itu adalah guru saya Jadi Tom Peters ini Adalah orang yang Paling menginspirasi saya Walaupun secara pribadi Saya tidak pernah ketemu ya Berkomunikasi Pernah dikirimin Buku gratis Ya saya pernah Berkali-kali Di Apa namanya Twitter dia Jadi beliau sangat kuat Di Twitter Sangat kuat di Twitter ya Di Instagram Dan di Youtube Dan di lainnya kurang Tapi menurut saya Saya belajar seminar Saya menjadi Pembicara yang lebih baik Saya belajar Menyukai keindahan Kata-kata Wow di atas itu Itu dari dia semua Tanpa sadar Kita memimik Idola kita Dan buat saya Tom Peters ini Adalah guru saya Adalah idola saya Adalah hero saya Dalam seminar Dalam kehidupan Saya memandang dia Dengan Kekaguman Bahwa orang itu Bisa memikirkan Dengan kacamata Yang begitu kuat Padahal dia itu dulu Adalah McKenzie Punya konsultan Yang terkenal ya Jadi saya Senang melihat dia Dan dulu Dulu aja ya Beberapa tahun lalu Dia kalau seminar Satu hari itu 100 ribu US Maaf Duitnya gede banget Terbangnya first class Tapi menurut saya Semangat dan Antusiasme itu Menular kepada kita Sehingga saran saya Teman-teman punya Menemukan seorang hero Dari teman-teman sekalian Yang bisa menjadi model Role model Untuk membuat Anda Menjadi lebih sukses Nah ini Selamat ulang tahun Kepada Tom Peter Yang ke 60 Tahun depan saya 60 Jadi saya Tidak merasa Saya sekarang Tiba-tiba sudah tua Tahun depan saya 60 Mungkin terbikin juga Bikin buku 60 Buat saya sendiri Tapi ini menarik Menurut saya Disini 60 Hal Yang disebut This I believe Ini Saya percayai Semoga Review edition 60 Ini Bisa membawa pencerahan Buat teman-teman sekalian Nanti Akan saya foto Beberapa Mungkin siang atau sore ya Dan saya masukkan Kedalam IG post Supaya teman-teman Bisa lebih menikmati lagi Apa yang saya tunjukkan tadi Saya Tanahdi Santoso Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video